Intro Polres Depok telah menetapkan Adam Ibrahim sebagai tersangka karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoax soal babi siluman. Kapolres Depok Kombespol Imran Etuin Siregar mengatakan dalam kasus ini tersangka sengaja membuat cerita bohong soal babi jelmaan yang viral hingga akhirnya membuat para warga percaya. Tersangka memesan seekor babi secara online dari seorang pecinta binatang dengan harga sebesar 1.100.000 rupiah. Semuanya yang sudah viral 3 hari sebelumnya itu adalah hoax itu berita bohong. Jadi sebenarnya yang kejadian itu tidak seperti apa yang diberitakan di kejadian 3 hari yang lalu. Saya sampaikan bahwa kasus ini berawal dengan adanya cerita masyarakat sekitar merasa kehidangan buang. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kemudian dari tersangka ini merekayasa dengan pemesan secara online seekor babi dari pecinta binatang yang dibeli harganya Rp. 900.000. Kemudian ditambah biaya hongkos Rp. 200.000. Jadi tersangka ini bekerja sama kurang lebih 8 orang membuat cerita, mengarang cerita seolah-olah babi ngepet itu benar. Ternyata itu adalah rekayasa dari tersangka dan teman-temannya. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan, melaporkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax